Pembelakuan PPKM Darurat membuat aktivitas non-esensial dilakukan di rumah. Hal ini juga berlaku di dunia sepak bola. Lantaran bukan salah satu sektor esensial, aktivitas sepak bola diberhentikan sementara. Tak hanya itu, kompetisi juga mengalami penundaan. PPKM Darurat membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Beberapa aktivitas non-esensial diperintahkan untuk menerapkan WFH. Hal ini juga berlaku di dunia sepak bola, lantaran bukan salah satu sektor esensial. Aktivitas sepak bola dihentikan sementara, kompetisi juga mengalami penundaan. Keadaan semacam ini membuat Persipapati terpaksa menghentikan latihan terpusatnya. Ketua Umum Persipapati, Kardi, memerintahkan manajer Persipapati untuk menghentikan sementara kegiatan latihan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Keputusan ini mengacu instruksi Bupati-Pati Haryanto No. 2 Tahun 2021 terkait penegakan PPKM Darurat mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli. Untuk sementara waktu, latihan dilaksanakan secara daring sesuai dengan instruksi pelatih yang sudah ditunjuk. Sehingga diharapkan dengan latihan secara daring itu tidak mempengaruhi kegiatan para pemain Persipapah tahun 2021. Dalam artian, pelatihan sementara lebih ditekankan kepada teori, sehingga tidak dikhawatirkan lagi dengan kesehatan para pemain selama penegakan PPKM Darurat. Sementara itu terkait pemain dari luar daerah, ada beberapa yang terpaksa dikembalikan, sebab tidak semua dapat memenuhi syarat dari pilihan pelatih. Sedangkan untuk pemain yang sudah berada di mes dibatasi kegiatannya di luar ruangan. Dari Pati Umar Hanafi Mitrapos melaporkan.